selamat menikmati selamat pagi menjelang siang ini perkembangan di ini ya pagi menjelang siang ya sekitar pukul setengah 11 hari ini ya 10.30 ini ciblek yang tadi malam saya tangkap dan ini mau coba saya kasih makan ya ini kondisinya dia masih ini ya masih belum tenang ini biasanya kalau kita kasih makan seperti ini dia bakal gak mau teman-teman dia gak ngerespon dia tidak mau respon solusinya kita pegang dulu burungnya ini ya burungnya caranya seperti ini teman-teman ini memang harus ekstra ini ya sabar ya karena namanya hobi burung itu harus sabar kalau gak sabar ya gak hobi burung ini dia gak perlu lagi kita pakai jangkrih, pakai belalam, pakai ulat ya kita pakai keroto ini mudahnya melihara burung ciblek mudah hutan ya yang sudah terbang yang jelas belum lama terbang jadi dia akan mudah sekali beradaptasi bukan beradaptasi terhadap manusia saja beradaptasi terhadap makanan pun dia sangat cepat dan dia lebih ini ya lebih mandiri dibanding kita mengambil burung ini dari sangkarnya dari sarangnya yang belum terbang itu malah lebih manja di ketimbang yang seperti ini yang seperti ini dia lebih mandiri dia tidak begitu manja jadi dia sudah belajar makan sendiri jadi ini gak perlu lagi pakai makan alami masih memakai pur pur yang basah dicampur air secukupnya kalau bisa ngadoninya jangan banyak-banyak secukupnya saja cukup setengah hari nanti setengah harinya lagi kita harus bikin lagi biar selalu apa ya press selalu segar ini perkembangan satu hari belum ada teman-teman ya nanti coba kita proses penjinakan juga ya coba tamu jinak dan untuk nanti malam mungkin saya akan langsung mencari saudaranya yang semalam kabur gak kena mungkin kita akan melakukan pemantauan dulu sore harinya dimana dia akan tidur malam biar si anakan ini gak terlalu ini ya gak terlalu mencari indukannya kalau saudaranya juga ikut kena sepertinya udah ini ya udah kenyang ya ini tahap seperti ini kita lakukan rutin teman-teman ya continue terus setiap 1 sampai 2 jam kita buat treatment seperti ini dan tak lupa nanti di dalam sangkarnya juga kita kasih cepuk kecil untuk ini ya untuk wadah perubahannya coba kita latih di dalam sangkar sini nanti kita kasih oke kita masukin aja ini burungnya jangan terlalu lama kita pegang tuh dia udah mulai ini ya udah mulai tenang ini enaknya burung tangkapan mudah hutan ya khususnya untuk burung cible sebenernya bisa udah dewa juga untuk kita pelihara cuma lebih super ini lagi sabar lagi kita harus merawatnya dan dia juga perlu pengepurannya agak lama karena dia butuh pencampuran dulu bakal nalami dengan ini ya dengan pur tuh dia udah ini gak reaksi lagi berarti dia udah kenyang dan dia udah gak ribut iya udah udah tenang ini ya kita buatin ini dari apa aqua glass untuk makanannya mudah makan seperti ini nah ini pakan yang ini kita tuang ke sini tujuannya apa tujuannya agar si anak burung cible ini dia tahu mana makanannya tau mana tempat makannya jadi proses seperti ini harus dilakukan untuk para ini ya bengkubi burung ya karena ini syarat agar burung cepat mandiri tahu tempat makannya dan apa yang perlu dimakan ini ya seperti ini dan ini kenapa masih saya kerodong ini memang tahap yang harus dilakukan ya ini ya pengrodongan ini memang harus tetap dilakukan sampai beberapa hari dan ini kita buka depannya saja seperti ini seperti ini tujuannya burung supaya tenang nanti kalau burung sudah terbiasa dalam sangkar sudah tenang baru kita perlahan-lahan buka untuk kerodongnya ya oke segitu dulu untuk hari ini untuk perkembangan berikutnya simak terus video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati